Intro Memasuki akhir masa jabatan bupati, pemerintah Kabupaten Hulusi Selatan menggelar entry meeting, pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah. Di aula rakat mufakat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulusi Selatan pada Senin 28 Agustus 2023. Mewakili Bupati Hulusi Selatan Haji Ahmad Fikri, rapat entry meeting dengan tim pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulusi Selatan Haji Muhammad Nar. Terut dihadiri pula oleh para asisten, Pala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulusi Selatan, Direktur RSUD Haji Hasan Basri, Direktur RSUD Daerah Sejahtera, dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Hulusi Selatan. Kami menyampaikan, sekali lagi selamat datang, dan selamat melaksanakan tugas selama 12 hari di Kabupaten Hulusi Selatan. Insya Allah kami semua kepala UBD yang hadir pada hari ini, yang nanti menjadi lokasi atau hal-hal lain yang diperlukan oleh tim, Insya Allah semua kepala UBD akan siap memfasilitasi dan membantu pelancaran Bapak Ibu semua dalam melaksanakan tugas. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada semua kepala UBD agar bisa membantu kawan pemeriksa terkait beberapa dokumen-dokumen yang diminta oleh tim. Ini adalah peraturan dasar hukumnya dari Permendagri 52 tahun 2018 tentang pemeriksaan dalam rangka berakhir masa jabatan Kepala Daerah dan Surat Perintah Tugas Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi dalam Permendagri itu ada ada pasal yang menyatakan 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Minimal 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Daerah. Jadi untuk bulan September ini kalau nggak salah ada 3 Pak ya. Kapin, Tala, dan HSS. Kebetulan HSS ada di bawah binaan Inspektor Pembantu Wilayah 1. Ini tujuannya yaitu untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahapan kegiatan berakhir masa jabatan Kepala Daerah untuk menghapaluasi capaian RPJMT. Jadi nanti di sini mohon izin Pak Sekda nanti kita mungkin akan lebih intens berkoordinasi dengan laku-laku dengan capaian RPJMT Kabupaten Bulu Sungai Selatan di 5 tahun terakhir. Next. Ini ada 3 lingkup pemeriksaannya sesuai dengan Permendagri 52 Tahun 2018 yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek kesejahteraan umum dan aspek daya saing daerah. Adapun pemeriksaan ini akan berlangsung selama 12 hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 8 September 2023. Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.